Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arief Apa kabar para misal di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kurang suatu apapun Bahagia bersama keluarga Lancar cekinya dan lancar usahanya Baik, jumpa lagi bersama saya channel Nova Arief Kami doakan bagi perempuan stroke Maupun keluarga yang saat ini Mungkin sedang menjalani perawatan Maupun pengobatan dalam pemulihan kesehatannya Kami doakan semoga sehat dan pulih sehat di sejaklah Amin Baik, kali ini saya akan bagikan Mengenai video latihan untuk memulihkan kondisi kelemahan stroke Latihan ini adalah latihan yang wajib kita lakukan sebagai seorang perempuan stroke Untuk meningkatkan kondisi kelemahan tubuh menjadi lebih bertenaga dan lebih baik lagi dari kondisi sebelumnya Latihan ini adalah latihan yang mudah dilakukan bagi orang yang punya semangat untuk bisa pulih Akan tetapi bagi perempuan stroke yang tidak memiliki keinginan besar dalam kepulihannya Latihan ini termasuk latihan yang menyemukan dan juga sangat menyita waktu Sehingga hanya orang-orang yang mempunyai semangat dan pikiran positiflah Mereka yang bisa pulih dan bangkit dari kelemahan tubuh akibat stroke-nya Inilah yang kami lakukan adalah dengan cara berlatih naik dan turun dengan balok ataupun dengan anak tangga Latihan ini sebenarnya latihan yang biasa bagi orang yang normal Akan tetapi bagi perempuan stroke latihan ini adalah latihan yang melelahkan dan juga menyemukan Mengapa? Dikarenakan latihan ini harus kita jalani setiap hari, setiap waktu, sebanyak mungkin yang kita mampu Inilah tantangannya sebagai seorang trust stroke harus bisa melawan kejenuhan dan juga kebosanan dalam berlatih setiap hari Dari latihan ini juga bisa dikombinasikan dengan latihan okupasi pada tangan yang lemah Untuk bisa menggerakkan motorik halus di bagian jari tangan kita Dikarenakan apabila kita sudah membutuhkan untuk gerakan-gerakan lembut adalah dibutuhkan disini peran dari fungsi motorik halus tubuh kita Yang ada di bagian jari tangan kita Latihan ini butuh fokus dan butuh dilakukan berulang-ulang supaya hasilnya bisa sempurna seperti dulu sebelum terkena serangan stroke Inilah yang dilakukan hasilnya seperti ini Sudah bisa membuka tutup botol minuman air mineral dan juga bisa minumnya Bagi batetan stroke yang masih belum bisa melakukan ini Banyak sekali di luar sana yang masih belum bisa melakukan minum menggunakan tangan yang lemah akibat serangan stroke Ini adalah bukti dari kekuatan hati dan tekat yang kuat untuk bisa pulih dan bangkit dari kelemahan stroke Mengapa demikian? Karena banyak sekali parakultas stroke yang lemah hatinya dan lemah tenaganya serta malas dalam berlatih Sehingga mereka terjerumus dalam kemalasan dan penderitaan yang tiada kunjung berakhir Dikarenakan kelemahannya dalam mengeluh dan mengeluh, 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 mengeluh dan mengeluh setiap hari Keluhan itu adalah jawaban dari semua kemalasannya Semua yang mengeluh pasti akan mendapatkan hasilnya Tidak hanya orang yang rajin berlatih yang mendapatkan hasilnya Akan tapi orang yang rajin mengeluh dan mengeluh malas dan malas Mereka pun akan mendapatkan hasilnya Semua dunia ini tidak ada yang sia-sia Apun yang kita lakukan pasti akan mendapatkan hasil sesuai dengan usahanya masing-masing Jadi mengapa banyak penderitaan stroke Akan tapi yang bisa bangkit dan pulih hanya sebagian atau tidak semua penderitaan Dikarenakan motivasi diri dan juga cara berpikir untuk bisa pulih adalah mental yang paling utama dalam kita menghadapi kelemahan tubuh akibat serangan stroke Ini semua tergantung kiri kita masing-masing Di dalam jiwa yang kuat terdapat fisik yang kuat pula Assalamualaikum Wr Wb